Saudara dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda, penyandang disabilitas yang tergabung dalam komunitas Young Voice Indonesia menggelar aksi pentas seni inklusi di lapangan Belang Padang Sabtu malam. Berekam aksi panggung ditampilkan untuk penghibur masyarakat dengan aksi panggung kaum difabel meski terbatas aksesibilitas. Berekam aksi pentas seni ditampilkan oleh komunitas penyandang disabilitas Young Voice Indonesia dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda di lapangan Belang Padang Sabtu malam. Aksi pentas seni tersebut diwarnai dengan permainan piano tunggal oleh Tuna Netra, pembacaan puisi oleh Tuna Daksa, dan beragam aksi panggung lainnya. Kegiatan pentas seni inklusi ini bertujuan untuk menyosialisasikan kepada masyarakat luas bahwa meski dengan segala keterbatasan fisik dan masih minimnya aksesibilitas pada sarana publik, namun kaum difabel mampu menunjukkan bakat mereka lewat karya-karya yang mereka tampilkan dan berhasil membukau ratusan penonton yang hadir. Kegiatan ini juga didukung oleh komunitas etnis Tionghoa, yaitu Yayasan Hakka Indonesia dan komunitas Papua yang mempersembahkan tarian khas daerah Papua, yaitu tarian pangkur sagu dan menisahkan orang Papua mencari sagu di hutan sebagai salah satu makanan mereka. Aksi musikalisasi puisi yang sangat apik juga ditampilkan oleh Tuna Daksa. Puisi ini sengaja mereka ciptakan sendiri untuk menyampaikan kritikan pedas kepada pemerintah agar mendengar keluhan mereka yang masih minim perhatian, tak hanya dari segi material, tetapi juga moral. Yang pertama, kita ingin membuktikan bahwa kami pemuda-pemuda disabilitas itu bukan merupakan pemuda-pemuda yang lemah. Kami juga bisa berkontribusi untuk negeri ini, asalkan kami diberikan kesempatan, kami diberikan akses bagi baik masyarakat dan pemerintah. Jika kami diberikan akses, kami juga bisa bersaing dengan teman-teman. Mereka berharap agar pemerintah membuka kesempatan kepada kaum defable bisa diterima di lingkungan sosial, salah satunya membuka lapangan pekerjaan. Ratusan penonton sangat terhibur dengan aksi pentas seni yang ditampilkan oleh kaum defable ini. Nova Amis Dayanti, Kompas TV, Banda Aceh